Setiap pembelian paket BUM, akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BUM lainnya, silakan kunjungi di www.pengusahasukses.com Sakses, sakses, kelari, oke, mongga, 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 mongga. Namaku Andri, umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari, ya, kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melamar pekerjaan, tapi nggak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positive thinking, terus berusaha menjadi yang terbaik. Karena kita, generasi milenial, bisa jadi pengusaha. Maksimu, mesinnya berusaha sukses. Oh, kemana mas? Ini mau ngelamar kerja. Oh, mau ngelamar kerja? Yaudah, mas. Bukan, ya? Ya, eh. Dikit lagi. Dikit lagi. Mau berangkat kerja, ya, mas? Ini mau kirim lamaran. Sekarang saya kerja, sulit, mas. Yang sabar, ya, mas. Tetap semangat. Oke. Sudah nggak? Ya. Bapak baru, tuh. Dikit lagi. Terima kasih, mas. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Sukses. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat Anda, dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang meraja lela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813 2969 5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan, toko mesin Maksindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maksindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Promo harga investor, Islamic Grand Village harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung, cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang paham investasi, pasti gak bakal mau ketinggalan. Ayo diborong. Ibadah itu ada 2 syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara wudu ya. Aku telah sholat persis seperti cara musuh. Kau muslimin yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian akidah dengan membaca kitab Khud Akidatak. Yang ditulis oleh Asyik Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Kita sampai pada pertanyaan yang kelima. Di pertanyaan yang kelima, penulis mengatakan, Apa yang dimaksud dengan ikhsan ketika beribadah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, Yang dimaksud dengan ikhsan adalah menghadirkan perasaan yakin diawasi oleh Allah ketika sedang beribadah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ash-Shu'ara ayat 2.18 dan 2.19 Dia adalah dhat yang melihatmu ketika engkau berdiri. Yaitu ketika berdiri dalam sholat. Karena orang yang sholat, mereka bolak balik berdiri, turun, nanti berdiri lagi untuk iktidal, kemudian turun, sujud, lalu bangun. Dia melakukan taqallub, bolak balik. Allah Ta'ala mengatakan, Dan Allah melihatmu ketika kamu bolak balik di tengah orang-orang yang sujud. Artinya, di tengah ketika engkau sedang sholat berjamaah, mengimami para sahabat yang lain. Dan Nabi SAW bersabda, Yang dimaksud ikhsan adalah, Engkau beribadah kepada Allah, Seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, Sesungguhnya Allah Ta'ala melihatmu. Ru'ahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jama'in dimulakan Allah SWT. Tentang ikhsan ini, Banyak sebagian di antara manusia yang mereka tidak paham. Baik dari sisi makna, Maupun dari sisi praktek. Terlebih, Karena ikhsan dalam beribadah, Itu bagian dari titik sengketa antara muslim ahlu sunnah dengan orang-orang sufi. Menurut orang sufi, Ikhsan dalam beribadah adalah, Ketika orang itu sudah sampai pada tingkatan puncak ketika beribadah. Sehingga, Sampai seolah-olah dia tidak merasakan, Dan tidak punya kesadaran ketika beribadah. Karena dia sudah sampai pada kondisi puncak. Bahkan, Saking puncaknya hingga keluar dari batas. Yang mereka istilahkan dengan majedub. Yaitu, Ketika posisi sufi itu, Sudah mencapai pada kondisi, Dimana dia sudah tidak lagi memiliki kesadaran. Sehingga kadang dia goyang-goyang, Sampai tidak karuan. Dia menari muter-muter, Sampai seolah-olah lupa kanan-kirinya. Sebagaimana mirip seperti yang diajarkan oleh orang-orang syia. Kadang mereka memukul-mukul badannya, Sampai mereka membuat suasana, Seolah-olah dia tidak merasa kalau keluar darah. Sehingga hilang ingatan, Hilang kesadaran, Tenggelam dalam ibadah. Itu yang dimaksud ikhsan menurut mereka. Terlepas apakah ibadahnya itu sesuai dengan, Anjuran Nabi SAW, Sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Rasulullah, Ataukah itu ibadah buatan mereka. Intinya, Selama orang itu bisa melakukan ibadah, Hingga dia lupa terhadap kanan-kirinya, Lupa terhadap semua situasi yang ada di sekitarnya, Tenggelam dalam ibadah yang dia lakukan, Dalam kondisi puncak, Maka di saat itulah dia, Telah melakukan ikhsan dalam beribadah. Berbeda dengan pemahaman ikhsan, Menurut kaum muslimin ahlu sunnah, Yang intinya adalah, Menghadirkan semangat, Merasa diawasi oleh Allah SWT ketika beribadah. Sehingga orang itu bisa maksimal dalam beribadah, Karena dia yakin, Ini Allah mengawasi. Allah melihat. Sehingga, Dia akan hati-hati, Jangan sampai dia tidak khusyuk. Dia akan hati-hati, Jangan sampai dia tidak serius. Dia akan hati-hati ketika melakukan gerakan. Sebagaimana layaknya orang yang sedang menghadap, Seorang raja, Atau seorang panglima, Atau orang yang dia segani, Maka dia akan menjaga dirinya, Jaga sopan santunya, Tidak celelekan, Tidak kemudian banyak bicara, Tapi dia khusyuk, Dia diam. Karena itulah penjelasan tentang ihsan, Ini disebutkan oleh Nabi SAW, Dalam hadis yang sering disebut dengan hadis Jibril, Dimana Nabi SAW, Kedatangan orang yang penampilannya sangat bagus, Rambutnya hitam, Memakai pakaian yang putih, Bersih. Semoga. Sementara tidak ada satu pun sahabat yang kenal. Artinya, Kalau sahabat yang kenal, Berarti dia harusnya orang asing. Kalau orang asing, Berarti seharusnya dia musafir. Tapi ini tidak ada tanda-tanda safar. Maka para sahabat ketika menceritakan hadis ini, Mereka mengatakan, Kami tidak menjumpai tanda-tanda dia sebagai seorang musafir. Rambutnya hitam, Bersih. Memakai pakaian yang bersih, Warna putih. Tidak ada bekas-bekas debu, Bekas yang menunjukkan, Kalau dia baru saja, Dari safar. Tapi tidak ada satu pun orang yang kenal. Kemudian, Orang ini mendekat kepada Nabi SAW. Dan kita tahu, Beliau adalah Jibril. Setelah Nabi SAW menjelaskan kepada sahabat, Orang itu adalah Jibril. Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW, Melalui metode tanya-jawab. Ya Muhammad, Akbirni anil Islam. Wa ya Muhammad, Tolong jelaskan kepadaku tentang apa itu Islam. Lalu Nabi SAW menjelaskan tentang lima rukun Islam. Selesai dijawab oleh beliau, Jibril mengatakan, Sodakta. Jawapanmu benar. Maka sahabat terheran. Ya sa'alu huwa yusabdiku. Ini orang tanya, Setelah itu membenarkan jawabannya. Padahal orang yang tanya, Jika mendapatkan jawaban, Dia tidak boleh menilai. Namanya penanya, Itu tidak boleh menilai. Dia boleh saja setuju dan tidak setuju. Tapi menilai di hadapan orang yang ditanya, Tidak boleh. Makanya, Sahabat keheranan. Ini orang tanya, Setelah dikasih jawaban, Menilai. Kadang ada sebagian jamaah, Yang dia minta fatwa. Tanya tentang, Satu hukum tertentu. Kemudian dijelaskan oleh sang ustad, Hukumnya seperti ini. Selesai dijelaskan, Jamaah ini menilai. Menurut saya, Jawaban ustad itu, Ini, Ini, Ini. Kalau kamu sudah tahu, Ngapain tanya? Pertanyaan ini menunjukkan, Kalau kamu ada dua kemungkinan. Ima, Ngetes. Kemudian yang pertama, Bisa jadi ngetes tujuannya. Arti yang kedua, Kemungkinan yang kedua adalah, Ingin, Apa misalnya, Mempermalukan sang ustad di hadapan umum. Dan, Baik tujuan pertama, Maupun tujuan yang kedua, Berangkat dari niat yang tidak baik. Karena bisa memicu, Permusuan antara sama muslim. Yang namanya ustad, Mereka adalah manusia, Dan semua manusia punya keterbatasan. Sebagaimana anda punya keterbatasan, Ustad juga punya keterbatasan, Manusia yang lain punya keterbatasan. Sehingga jika ada orang yang secara sengaja melakukan ini, Dalam rangka untuk mencari celah cacatnya seorang da'i muslim, Wallahu ta'ala alam, Bisa jadi akan ada urusan berkepanjangan, Besok di akhirat, Jika di dunia tidak selesai. Tayyid, Kembali kepada hadis Jibril. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh Jibril, Tentang apa itu iman. Lalu Nabi SAW memberikan jawaban, Iman, Dengan enam rukun iman. Selesai Jibril bertanya tentang iman, Jibril bertanya tentang ihsan. Selanjutnya, Tolong jelaskan kepada kami tentang apa itu ihsan. Lalu Nabi SAW bersabda, Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu, Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yara' Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa seolah-olah melihatnya, Maka yakini bahasanya Allah mengawasimu. Para ulama memberikan kesimpulan global dari hadis ini. Dalam hadis Jibril, Nabi SAW menjelaskan di bagian awal tentang Islam, Iman, dan ihsan. Islam itu berbicara tentang amal lahiriyah. Makanya, Beliau jelaskan tentang rukun Islam, Syahadat, Sholat, zakat, puasa, haji. Dan itu semuanya adalah amal lahiriyah. Syahadat itu amal batin atau amal lahir? Jawabannya amal lahir. Sehingga orang ketika masuk Islam, Aslinya kafir misalnya, Dari agama Nasroni, Atau dari agama yang lain. Lalu dia masuk Islam, Tapi diem-diem di dalam kamar sendirian, Enggak ada satupun Muslim yang tahu. Enggak ada saksi, Dia ketika bersahadat enggak dibersamai oleh siapapun, Enggak ada satupun orang yang tahu. Diam-diam dia. Maka, Muslim yang lain, Berhak untuk tetap menghukumi orang ini sebagai orang kafir. Sehingga andekan dia mati, Dalam kondisi, Enggak ada satupun Muslim yang pernah menyaksikan syahadatnya, Maka, Muslim yang lain enggak boleh mensolatinya, Enggak boleh memandikannya, Enggak boleh mensolatinya, Enggak boleh memakamkannya di pemakaman Muslim. Karena kita enggak punya bukti, Apakah dia sudah Muslim, Atau masih di agama semula. Yang ini menunjukkan bahasanya syahadat itu amal dahir. Karena itulah, Ketika orang masuk Islam, Dia harus resmi. Resmi dalam arti, Ada saksi, Ada muslim yang menyaksikannya. Dan, Semakin banyak yang menyaksikan, Makin bagus. Dalam arti, Semua orang jadi tahu kalau dia ini muslim. Meskipun bukan syarat. Tapi kalau keluar dari Islam, Tidak harus resmi. Orang kafir kalau mau masuk Islam, Harus resmi. Tapi kalau Muslim, Ketika keluar dari Islam, Tidak harus resmi. Sehingga tidak harus ketika orang keluar dari Islam, Dia menyatakan di depan umum. Wahai para teman-temanku, Saat ini saya murtad. Saya pindah agama ke sebelah. Tidak harus ada pernyataan seperti itu, Untuk bisa dihukumi sebagai orang kafir. Bisa tidak orang keluar dari Islam, Sekalipun tidak ada orang lain yang tahu. Bisa. Misalnya dengan melakukan perbuatan kesyirikan. Atau melakukan tindakan yang, Menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Meskipun tidak ada orang yang tahu, Dia keluar dari Islam. Nah, Kalau tidak ada orang yang tahu, Ketika dia mati, Maka dikembalikan kepada asalnya. Kalau tidak ada yang tahu, Kalau dia telah keluar dari Islam, Dia tetap dihukumi sebagai Muslim. Tapi kalau ada orang yang tahu, Maka yang tahu tadi, Harus memberitahu kepada kawannya yang lain. Dia ini dukun. Kamu jangan sholati jenazahnya. Kamu jangan sholati mayitnya. Karena dia dukun, misalnya. Tayyip. Sehingga, Nabi SAW menjelaskan rukun Islam yang lima, Itu adalah mewakili amal dhahir. Lalu beliau menjelaskan rukun iman yang enam. Dan ini mewakili amal batin. Ini mewakili amal batin. Rukun Islam mewakili amal dhahir, Rukun iman mewakili amal batin. Sedangkan ihsan adalah menjelaskan tentang kaifiyah pelaksanaannya. Ihsan itu menjelaskan tentang kaifiyah pelaksanaannya. Gimana sih biar syahadat itu maksimal? Biar sholat itu pahalanya maksimal? Biar puasa pahalanya maksimal? Agar iman saya kepada Allah pahalanya maksimal? Iman kepada Rasul, Iman kepada kitab, Iman kepada para malaikat, Pahalanya maksimal. Bagaimana caranya? Ihsan yang menjelaskan. Sehingga ihsan itu menjelaskan bagaimana tata cara agar kegiatan amal ibadah yang dohir maupun amal ibadah yang batin bisa menghasilkan pahala yang maksimal. Karena itu ihsan adalah penghias dari ibadah yang dilakukan oleh seorang hampa. Tanpa ihsan, ibadah itu tidak ada hiasannya. Sehingga para malaikat mengatakan, ihsan ada yang kadarnya wajib. Dan ada yang kadarnya anjuran. Ihsan yang kadarnya wajib adalah jika dia ditinggalkan menyebabkan ibadahnya jadi batal. Contohnya, dalam sholat, kita diperintahkan untuk khusyuk. Dan itu bagian dari ihsan ketika sholat. Dan kita diperintahkan untuk tumak ninah. Dan itu juga bagian dari ihsan ketika sholat. Maka ketika ada orang yang melakukan sholat tanpa ihsan sepeserpun, tidak ada pelengkap keindahannya sepeserpun, ini termasuk diantara sholat yang batal. Sebagai contoh penjelasan yang disampaikan oleh, isyarat yang disampaikan oleh Aswan Ani dalam subuh lus salam, tentang hukum menahan kentut ketika sholat. Para ulamak mengatakan bahwa menahan kentut ketika sholat itu hukumnya makruh. Dalam arti ketika itu dilakukan tidak membatalkan sholat. Namun, jika selama pelaksanaan sholat, orang itu nahan kentut dari mulai takbudatul ikhram sampai salam. Yang dipikir cuma entut. Maka ini bisa batal sholatnya. Karena ikhsannya jadi hilang 100%. Dia tidak punya rasa khusyuk sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada sholat bagi orang yang menahan rasa lapar dan keinginan untuk makan. Bihadrati ta'am sementara makannya sudah dihidangkan. Sehingga ketika sholat, kepikiran tongseng terus. Kepikiran sayur lodeh. Selama sholat, dia hanya memikirkan bagian itu. Maka sholatnya tidak ada nilainya. Walahuwa yudhafi'ul akhbathan Atau ketika sholat menahan ingin membuang dua hajat. Buang air besar maupun buang air kecil. Termasuk menahan kentut sepanjang sholat. Sehingga selama sholat, kepikiran ingin buang hajat. Maka nilai sholatnya menjadi tidak ada. Nabi SAW mengatakan, La sholata, tidak ada sholat. Tayyip. Karena ihsan kadar wajibnya hilang. Sehingga ibadah itu menjadi tidak bernilai. Yang kedua adalah ihsan kadar sunnah. Yaitu memberikan perhiasan atau menghiasi kegiatan ibadah melebihi dari kadar yang wajib. Misalnya kalau kadar wajib itu sampai grade 5. Dia melakukannya sampai grade 7, grade 8. Maka kelebihan di atas grade 5 ini statusnya adalah ihsan untuk kadar yang nilainya sunnah. Dan itu akan semakin menambah pahala amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh, dia ketika sholat sudah tumak nina. Walhamdulillah. Dan berusaha untuk khusyuk. Dan Masya Allah khusyuknya bagus. Sehingga sholat 4 rokaat bisa khusyuk selama 3 rokaat. Di rokaat yang terakhir baru muncul pikiran utang. Akhirnya sedikit terganggu. Sehingga dia bisa melakukan khusyuk di mu'zom. Mayoritas dari ibadah yang dia kerjakan. Di saat itulah dia sudah mencapai grade ihsan yang melebihi dari batas wajib. Maka nilai pahlanya akan semakin besar. Baik. Sebagaimana ini berlaku dalam sholat. Ini juga berlaku dalam amal ibadah yang lain. Seperti puasa. Seperti zakat. Haji. Dan yang lainnya. Termasuk ibadah yang bentuknya batin. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Beriman kepada kitab-kitab dan seterusnya. Selanjutnya. Nabi SAW menjelaskan ihsan ada dua tingkatan. Anta'budallah haka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraq. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu untuk melihatnya fa'innahu yaraq. Ketahuilah bahasanya Allah melihatmu. Baik. Bagian ini yang barangkali dianggap sedikit rancu untuk bisa dipahami dengan baik. Melihat Allah itu gimana sih? Nah, disini ada dua kelompok. Sebagian orang mengatakan ihsan tingkatan yang pertama dan itu tingkatan yang lebih tinggi. Beribadah dengan melihat Allah adalah betul-betul melihat Allah. Sehingga di tengah dia beribadah dia melihat Allah. dalam bentuk apa? Keluar cahaya yang terang lalu bisa berbicara dan berkomunikasi dengan cahaya itu. Dan ini pemahaman sufi. sehingga mereka ketika beribadah itu berharap bisa ketemu cahaya seperti ini. Berharap bisa ketemu cahaya seperti ini dan dengan itu menurut dia berarti dia telah ketemu Allah subhanahu wa ta'ala. dan itu pemahaman sufi. Ada satu kisah yang pernah disampaikan oleh Asyek Mashhur Al-Salman Syekh Mashhur bin Hassan Al-Salman muridnya Syekh Albani beliau menceritakan tentang peristiwa yang pernah dialami oleh Asyek Abdul Qadir Al-Jailani barangkali sebagian jamaah sudah sering mendengar cerita ini. Di tengah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang sholat tahajud tiba-tiba di salah satu sudut ruangannya keluar cahaya cahaya yang sangat terang. Lalu dia bicara dia menyampaikan Wahai Abdul Qadir engkau telah mencapai derajat ma'rifat karena engkau telah melihat aku karena itu mulai saat ini engkau tidak lagi berkewajiban untuk beribadah kepadaku. Aku sudah bolehkan kepadamu untuk melakukan apapun yang haram jadi halal yang wajib jadi enggak wajib sholat silahkan enggak sholat silahkan puasa silahkan enggak puasa silahkan minum khamar silahkan zina silahkan begitu mendengar kalimat ini Abdul Qadir Al-Jailani langsung meludai cahaya tadi diludai enggak bisa saya praktekan di sini ya langsung beliau meludah ke arah cahaya tadi dan beliau mengatakan ikhsak ya mal'unin pergi dari sini wahai makhluk terlaknat beliau tahu ini setan beliau tahu ini setan lalu cahaya tadi langsung padam kemudian keluar suara sungguh Abdul Qadir engkau telah diselamatkan oleh ilmumu padahal aku telah menyesatkan banyak sekali ahli ibadah dengan cara seperti ini sehingga banyak diantara mereka terutama golongan-golongan sufi ahli ibadah tapi enggak perhatian dengan masalah ilmu begitu dapat kayak gini oh masya Allah saya sudah mencapai derajat hakikat sudah enggak lagi wajib ibadah enggak lagi ada yang haram yang haram jadi halal semuanya senang sekali sudah jadi wali kata setan engkau telah diselamatkan oleh ilmumu kalimat ini dikoreksi oleh Abdul Qadir enggak bukan karena ilmuku tapi karena rahmat Allah karena kalimat ini kalau kemudian diterima bisa menimbulkan ujub wah berarti memang saya itu orang yang hebat berilmu setan saja ngaku kalau saya adalah orang yang berilmu tapi beliau pangkas potensi keluarnya ujub itu dengan menyatakan tidak tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga pemahaman ini enggak benar makanya dimaksud melihat Allah ta'ala disitu bukan maknanya adalah melihat cahaya lalu dia bisa bicara dengan pelaku ibadah bukan Nabi SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang sahih innakum lan tarawna rabbakum la tarawna rabbakum hatta tamutu kalian tidak akan mungkin bisa melihat Rabb kalian sambil kalian mati sehingga seorang mu'min atau manusia selama mereka hidup tidak mungkin bisa melihat Allah dan hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW sebagai kaedah pegangan jika ada fitnah dajjal muncul karena dajjal itu mengaku Tuhan dia mengaku Allah dan banyak orang yang percaya dan mereka bisa melihat dajjal mu'min bisa melihat dajjal kafir bisa melihat dajjal Nabi SAW ngasih peringatan kalau betul dajjal itu Allah tidak mungkin bisa dilihat innakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu kalian tidak mungkin bisa melihat Rabb kalian sambil kalian mati makanya melihat Allah di sini tidak mungkin kita pahami sebagaimana pemahaman sufi yaitu melihat cahaya ketika orang sedang beribadah lalu apa makna ikhsan tingkatan yang pertama beribadah seolah-olah melihat Allah anda garisbawahi kalimat seolah-olah anda garisbawahi kalimat seolah-olah seolah-olah engkau melihatnya kata Al-Hafid Ibn Rajab yushiru ila anna al-abda ya'bud Allah ta'ala ala hadis sifah wahuwa istighdaru kurbahu istighdaru kurbihi wa annahu bayna yadahi ka'annahu yarah kata Al-Hafid Ibn Rajab dalam penjelasan beliau untuk hadis yang kedua di Arba In-Nawawi karena Islam ikhsah iman ikhsan ini ada di Arba In-Nawawi Ibn Rajab mengatakan kalimat ini menunjukkan bahwa hamba beribadah kepada Allah al-hadis sifah dalam keadaan seperti ini yaitu seolah-olah melihat Allah yaitu istighdaru kurbihi menghadirkan perasaan Allah subhanahu wa ta'ala begitu dekat dihadapannya wa annahu bayna yadahi Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan dia dan Allah berada dihadapannya ka'annahu yarah seolah-olah dia melihat Allah seolah-olah dia melihat Allah sehingga saking kuatnya perasaan dekatnya Allah saya sedang berhadapan dengan Allah ketika sedang salat seolah-olah dia melihat Allah sehingga ini menyebabkan seorang hampa itu sangat takut sangat mengagungkan dat yang ada dihadapannya maka dia akan sangat serius ketika dia beribadah bersedekat sampai dia gak berani dongak kenapa dihadapannya seolah-olah adalah Allah sehingga dia nunduk melihat ke arah sujud melihat ke arah tempat sujud karena itu makna ka'anna katarahu disini bukan melihat that Allah karena gak mungkin seorang hamba melihat that Allah namun maknanya adalah seolah-olah Allah subhanahu ada dihadapannya nah untuk bisa menjaga situasi seperti ini itu sangat susah seorang hamba dalam kondisi menghadirkan perasaan seolah-olah Allah berada dihadapannya itu berat karena gangguan batin itu banyak hilir mudik kok hilir mudik timbul tenggelam kadang yang sama sekali gak pernah kita ingat tiba-tiba muncul ketika kita sedang sholat baik gangguan internal maupun eksternal kalau eksternal dari setan setan mengingatkan udh kurkada udh kurkada sebagaimana yang disebutkan dalam hati surat Bukhari Muslim tentang masalah sujud sahwi begitu manusia sholat maka setan datang menggoda dan dia mengatakan udh kurkada udh kurkada udh kurkada coba ingat ini ingat ini ingat ini sampai akhirnya ketika dia lupa jumlah rokaatnya dia bingung ini sudah tiga atau baru dua tayin sehingga makna seolah-olah melihat Allah disini bukan melihat dat tapi kembali kepada bagian kalimat seolah-olah seakan-akan dia melihat bukan dia melihat aslinya jika ini tidak sanggup untuk dilakukan oleh seorang hamba maka derajat yang kedua yang ini lebih rendah jika engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah fainnahu yara fahamilah bahasanya Allah melihatmu Al-Hafidh Ibn Rojab mengatakan ini bagian dari alasan dia tidak bisa melakukan yang pertama dia tidak sanggup untuk selalu menjaga perasaan serius menghadap Allah menghadirkan perasaan Allah itu dekat bahasanya Allah berada di hadapannya ketika dia syukur dia sulit untuk melakukan itu kata Al-Hafidh Ibn Rojab bisa jadi itu sangat memberatkan bagi hamba maka dengan imannya dia yakin kalau Allah mengawasinya Allah mengawasinya baik lahir maupun batinnya sehingga jenis yang kedua ini lebih ringan dalam menjaga perasaan secara perasaan lebih ringan untuk dijaga kenapa jenis yang kedua ini semua hamba yang yakin bahwa dia adalah mu'min yang mengimani Allah maha tahu segala sesuatu maka dia tahu ibadah yang sedang saya kerjakan diawasi oleh Allah namun karena istighdor kurbihi semangat menghadirkan perasaan Allah itu dekat tidak sebagaimana yang pertama maka kualitas ibadahnya jadi turun tidak sebagaimana yang pertama saya kasih ilustrasi meskipun ini sebatas pendekatan untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan ikhsan derajat pertama dan ikhsan derajat yang kedua saya seorang karyawan atau si A seorang karyawan dia bekerja di depan laptop kemudian bosnya ada di mana bosnya ada di belakang dia supervisor supervisor ini banyak karyawan ada lima supervisor keliling-keliling dari satu karyawan ke karyawan berikutnya terus seperti itu bahkan supervisor itu adalah bosnya sendiri yang menggaji dia kira-kira kira-kira apa yang akan dilakukan oleh para karyawan A, B, C, D, E yang diawasi langsung terus oleh bosnya sehingga bosnya hadir di situ dan karyawan lihat bosnya maka karyawan itu akan sangat serius ketika bekerja jangankan buka facebook jangankan nonton kajian live seperti ini dia buka web konsultasi syariah saja tidak berani sehingga dia akan fokus tidak bakalan berani untuk curi-curi waktu membuka yang lain apalagi jualan online ngantor nyambi jualan online tidak mungkin dia berani karena dia lihat bosnya dan bosnya ada di belakangnya orang seperti ini akan maksimal ketika bekerja demikian pula ketika orang sedang beribadah kepada Allah dan merasakan dekatnya dia di hadapan Allah maka dia akan serius ketika dia sedang salah di hadapan saya adalah Allah saya sedang sujud di hadapan Allah saya sedang rukuk di hadapan Allah dan Allah melihat lahir batin saya maka dia akan fokus batinnya dan gerakannya sesuai dengan ajaran Nabi SAW itu ihsan tingkatan pertama yang kedua kalau ini tidak bisa yang kedua dia tahu dia diawasi ibarat di kantor itu tidak ada bosnya tapi adanya CCTV ini meja ini laptop CCTV ada di depan CCTV itu melihat saya dan saya tahu saya sedang diawasi cuman kan pak bos tidak tahu di balik layar ini ada apa yang kelihatan kalau laptop saya dibuka cuma ada tulisan UFIT sama sekolah MIPS di balik ini tidak kelihatan dari CCTV saya akan tetap serius dalam arti ketika kerja saya tidak tiduran karena saya dilihat kamera ketika kerja saya tidak sering ke toilet karena dilihat kamera ini kok kursinya sering kosong kemana orangnya saya tidak sering jajan keluar saya tidak banyak mainan sehingga tidak mungkin saya bawa misalnya drone disini terus saya mainan apalagi saya bawa stick sementara disitu ada kamera akan kelihatan saya akan fokus dengan laptop saya cuman bisa jadi masih bisa untuk curi-curi bagian yang lain buka Facebook kan bos tidak lihat buka Youtube bos tidak lihat buka konsul lahisyariah.com bos tidak lihat wah ini ANB official lagi live bosnya tidak tahu sehingga semangat orang yang kedua dengan orang yang pertama beda dia betul sudah berusaha untuk baik tapi tidak sebagaimana tingkatan yang pertama baik ini hanya ilustrasi kurang lebih seperti itulah makna ihsan ketika orang di posisi tingkatan pertama mungkin tidak tidak ada setitik pun dalam hatinya keinginan untuk menghindar dari sholat fokus karena dia menghadirkan perasaan dekat dengan Allah Allah berada di hadapannya di saat itulah ibadahnya akan sangat berkualitas tapi ketika menjaga seperti ini susah dilakukan oleh seorang hamba turun derajat dia yakin kalau dia diawasi oleh Allah ihsan tingkatan yang kedua dia yakin diawasi oleh Allah namun kadang seorang hamba ketika dia dia yakin merasa diawasi oleh Allah dia kadang masih tidak fokus fisiknya ada di masjid tapi batinnya pikirannya ada di rumah kapan bisa ke dapur tadi kayaknya kok ada perongkos yang belum sempat dicicipi kapan bisa segera pulang sehingga fisiknya tetap gak gerak-gerak tapi batinnya melayang kemana-mana ini orang yang khusyuk fisik tapi gak khusyuk batin dan satu hal yang aneh ketika kita sholat kita menjadi orang yang masya Allah kayaknya sibuk sekali sehingga di tengah sholat kita itu sambil merencanakan kegiatan apa saja yang akan saya lakukan setelah sholat begitu ya barangkali anda punya pengalaman yang sama dengan saya artinya sholat kita sama-sama kurang berkualitas sehingga begitu sholat di rokat yang pertama sudah terbayang setelah ini mau ngapain oh setelah sholat ini saya mau ini mau ini mau ini bisa jadi ibu-ibu ketika lagi sholat sambil membayangkan resep masakan ini setelah ini oh ini bawangnya durung dikocai ini berambangnya durung di nah ini dia membayangkan setelah ini saya akan ini saya akan ini merencanakan kegiatan di tengah sholat sudah ini gak berkualitas dari sisi batin tapi itu timbul tenggelam kadang balik lagi konsentrasi ini lagi baca fatihah ini lagi baca doa makanya semakin banyak pengetahuan seseorang terhadap makna-makna sholat makna-makna bacaan sholat yang dia baca yang dia ucapkan ketika sedang sholat dia akan semakin bisa untuk konsentrasi meskipun kadang keluar kadang balik lagi keluar balik lagi dan itu yang melatar belakangi saya menulis buku tafsir sholat Alhamdulillah buku sudah selesai selesai ditulis selesai layout sekarang tinggal tunggu proses cetak meskipun ini butuh waktu cukup lama semoga Allah kasih kemudahan nah disitulah makna ihsan jenis yang kedua yaitu ihsan dimana seorang hamba yakin kalau dia diawasi oleh Allah dan setiap mu'min dia yakin dengan hal itu dia tahu Allah ta'ala maha tahu baik yang lahir maupun yang batin baik yang dia lakukan terang-terangan maupun yang dia sembunyikan termasuk yang tersimpan dalam batin kamu sedang sholat tapi pikiranmu mikir gim Allah tahu kamu sedang sholat tapi di pikiranmu mikir apa Allah tahu makanya jenis yang kedua ini timbul tenggelam kadang kadang konsen kadang tidak kadang konsen tapi kalau jenis yang pertama biasanya orang bisa lebih istiqamah untuk konsentrasi baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai penjelasan tambahan untuk pertanyaan yang kelima semoga bermanfaat bagi anda yang mau bergabung kami persilahkan namun kita batasi untuk satu atau dua penelpon di nomor yang sama seperti biasanya 0812 2444 3344 ada yang yang tanya bronkos itu apa bronkos itu makanan seperti rawon karena karena tidak tidak ada kita cukupkan nah baik ada penelpon yang masuk silahkan dengan siapa dimana assalamualaikum 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 mohon maaf ibu dikecilkan volume televisinya oh iya assalamualaikum 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 silahkan ini mau nanya tentang apa ibadah hati itu apa aja ya soalnya apa sekarang belajar tentang itu jadi belum tahu kemudian ibadah hati yang paling utama itu apakah kalau ibadah fisik itu ada hadis banyak menjelaskan misalnya jihad selebih awal waktu kalau ibadah hati yang paling utama itu apa kemudian antara kemudian antara ibadah hati dan ibadah fisik itu mana yang lebih utama ya ustad sama ini apa mungkin gak apa kalau kita melakukan ibadah hati tanpa fisik atau sebaliknya itu ada saling keterkaitan atau gimana ya ustad udah itu aja sekeran jasukullah khair wajazakumullah khairan baik anda bertanya tentang apa yang dimaksud dengan ibadah hati sebagaimana namanya yang ini menggambarkan posisinya ibadah hati berarti ibadah yang tempatnya ada di hati contohnya apa tawakal roja khauf berharap terhadap pahala dari Allah rasa takut kepada Allah kemudian apa lagi sedih senang dan seterusnya itu semuanya adalah ibadah hati termasuk keyakinan yang ada dalam hati kita saya meyakini ini saya meyakini ini saya meyakini ini dan itu bagian dari iman dan itu bagian dari ibadah hati dan itu ibadah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah fisik kemudian ibadah hati yang paling utama apa ibadah hati yang paling utama adalah ibadah hati yang menjadi syarat seseorang bisa mendapatkan surga apa itu iman sebagaimana dalam hadis tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika seluruh hamba dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu sebagian ada yang dimasukkan ke dalam surga dan sebagian ada yang tinggal di neraka kemudian para Nabi memberi syafaat para malaikat memberi syafaat termasuk juga sesama mu'min memberi syafaat Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada makhluk-makhluk yang ngasih syafaat tadi keluargan dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada iman seberat darah keluargan orang yang berada dari neraka orang yang dalam hatinya masih ada iman seberat sekian Rasulullah sallallahu sallam menyebutkan beberapa benda-benda kecil ada seberat biji kardal kardal itu bukan biji sawi dia kalau mungkin bisa di searching di internet pakai keyword bahasa arab kardal kemudian dia digambar akan kelihatan seperti biji rumputan ya mungkin kalau dari sisi ukuran mirip seperti biji bayam atau biji sawi kemudian yang lebih kecil lagi seperti biji bur gandum yang halus lebih kecil lagi seperti darah apa itu darah ada lubang di rumah kita lalu cahaya masuk apa yang kita lihat ketika ada cahaya masuk seperti ada debu yang terbang tapi kecil sekali dan itu kita hirup masuk ke dalam pernafasan kita organ pernafasan kita tanpa kita merasa tersedak tanpa dan kita tidak bersin itulah darah bisa gak dibelah wallah waklam katanya bisa karena yang gak bisa dibelah itu atom bagian terkecil dari sebuah unsur ini ini menjadi syarat orang bisa mendapatkan surga keluar dari neraka ada setitik iman dalam hatinya berarti itu bagian dari amal hati dan berarti ini merupakan amal hati yang paling afdol karena kalau ini gak ada sudah kekal neraka kemudian apa kaitannya antara ibadah hati dengan fisik ada ibadah yang gabungan antara hati dengan fisik seperti sholat fisiknya adalah gerakan dan bacaan ibadah hatinya adalah kehusuan fokus terhadap gerakan dan bacaan contoh yang lain baca quran kita baca sambil diiringi dengan perenungan sehingga setiap kata yang kita baca kita renungkan maknanya dengan cara tadabbur sebagaimana Allah firmankan afalaya tadabb barun al quran kemudian ada ibadah yang dia batin saja tanpa fisik seperti rasa takut kemudian apalagi tawakal dan seterusnya fisik itu karena pengaruh batinnya tapi aslinya dia ibadah batin saja orang ketika ketakutan sampai gemeter itu karena bawaan batinnya meskipun gemeter itu bukan ibadah gemeternya itu bukan ibadah ibadahnya takutnya saking takutnya kepada Allah selesai melakukan perbuatan dosa misalnya ada orang yang dididik di lingkungan yang baik menghafalkan quran sampai dia masuk usia misalnya usia remaja lulus SMP SMA masuk belasan tahun 19 tahun kuliah di usia 21 tahun tiba-tiba misalnya saya kasih contoh yang sangat ekstrim orang ini tiba-tiba ditangkap kemudian dia ditelanjangi lalu dia berzina kira-kira gimana gemeter dia ketakutan gemeter dia gemeter ketakutan rasa takutnya itu ibadah gemeternya itu pengaruhnya sehingga aslinya dia ibadah yang sebenarnya murni hati tapi kadang terpengaruh dengan kondisi fisiknya kok kamu wajahnya pucat kenapa kayaknya ada yang disembunyikan wajah pucat itu ibadah tidak tapi itu pengaruh karena suasana batin nah kemudian mana yang lebih abdul antara ibadah hati atau dengan ibadah fisik kesebandingan ini sebenarnya tidak bisa kita lakukan karena masing-masing punya wilayah tersendiri ada ibadah batin yang dia menjadi syarat masuk surga ada ibadah fisik yang juga jadi syarat masuk surga seperti mengucapkan kalimat syahadat sehingga ikrar kalimat syahadat bagi orang kafir itu ibadah fisik dan dia jadi syarat agar dia masuk islam ibadah ini pengucapan ini menjadi syarat agar dia bisa disebut muslim kalau kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasannya sholat meninggalkan sholat kafir maka sholat ibadah fisik sehingga orang ketika tidak sholat sama sekali dia keluar dari islam sehingga ini juga ibadah yang sangat penting untuk dijaga agar dia tetap berstatus sebagai mu'min maka membandingkan ini barangkali kita akan kesulitan karena masing-masing punya wilayah yang berbeda ada ibadah batin yang dia menjadi syarat agar orang bisa masuk surga sebagaimana ada ibadah fisik yang menjadi syarat agar orang bisa masuk surga syarat untuk disebut sebagai mu'min wallahu'alam baik mungkin itu yang bisa kita sampaikan semoga menjadi kajian yang bermanfaat wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh promo harga investor islamic grand fillet harga normal saat ini sudah 300 juta hanya untuk 5 orang yang beruntung cukup bayar 250 juta saja segera booking sebelum kehabisan yang paham investasi jadi